Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrohim, Marilah kita bersyukur kehadrat Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam sebuah semangat yang sama untuk memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Saya sungguh terharu dan tentunya bersyukur atas amanah yang diberikan ke pundak kami hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada pemerintah dan kepada negara yang telah memberikan amanah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini sebuah kehormatan yang insya Allah akan saya pertanggungjawabkan lahir batin bersama Bapak Ibu sekalian. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan Bapak Hadi Cahyanto. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi bersama Ibu Nani Hadi Cahyanto. Luar biasa, beliau adalah salah satu senior kami di TNI yang bisa menjadi teladan, menjadi role model, selalu menginspirasi dengan rekam jejak, dengan pengabdian dan torehan prestasi dan capaian. Hingga hari ini dan saya yakin selanjutnya. Selamat atas amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan, diberikan kesuksesan di masa-masa yang tidak sederhana, pasca pemilu 2024 ini bisa dibayangkan bahwa mengelola kondisi politik itu tidak mudah pasca kontestasi, tapi kita semua punya harapan besar dan juga punya keyakinan bahwa Bapak bisa mengatasi semua itu dan bisa sukses menjalankan amanah di tempat yang baru. Selamat dan semoga sukses kepada Bapak dan Ibu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya harapan kepada para pejabat teras Kementerian ATR BPN hari ini, yaitu pertama kepada Mas Wakil Menteri, Mas Raja Juli Antoni beserta istri. Terima kasih telah menyambut dengan begitu baik. Insya Allah mulai besok kita bekerja. Bapak Sekjen yang baru hari ini di Wisuda sebagai seorang dokter dari IPB. Kalau tadi beliau menyampaikan mohon maaf karena ada Wisuda jadi tidak bisa menghadiri pelantikan. Saya juga mohon maaf karena ada pelantikan tidak bisa menghadiri Wisudanya. Beserta Ibu, kemudian Bapak Irjen, beserta Ibu, para Dirjen dan pejabat teras semuanya, mohon maaf. Salam kenal. Hari-hari ke depan insya Allah kita semakin mengenal satu sama lain. Bukan hanya nama dan posisi tapi juga mudah-mudahan kita dipersatukan dalam perjuangan yang sama, dalam pengabdian yang sama ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat termasuk Wakil Ketua MPR, Bapak Syarif Hasan. Beliau juga mantan Menteri Kooperasi dan UMKM di Kabinet Indonesia Bersatu. Tadi saya lihat juga ada Bung Andi Malarangeng, beserta istri, mantan Menteri Pemuda dan Olaraga, dan teman-teman yang lainnya. Saya sungguh berbahagia sekali lagi bersama istri, istri tercinta. Sama Pak, remnya juga kencang. Yang jelas kami juga berbahagia siang hari ini bahwa dan anak saya disini namanya Almira, anak saya cuma satu Bapak Ibu sekalian, Almira Tunggadewi Yudhoyono namanya, sekarang kelas 1 SMA. Tapi tingginya sudah melampaui ibunya. Jadi kalau sedikit boleh bercerita, Bapak Menko dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media juga mungkin masih ada yang bertanya, kok tiba-tiba AHY masuk ke pemerintahan? Ini prosesnya cepat. Jadi hari Senin malam, kurang lebih pukul 8 malam, saya ditelepon oleh Mensesnek, Bapak Pratik. Pertanyaannya hanya satu, apakah sedang di Jakarta? Ya Pak, lagi di Jakarta. Dan kemudian beliau menyampaikan kalau lagi di Jakarta, Pak Presiden Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Saya tanya agendanya apa, Pak? Datang saja. Saya datang kemarin. Dan di situ berdua beliau menyampaikan secara singkat, yang intinya adalah beliau menghendaki agar kami bergabung ke pemerintahan, ke dalam Kabinet Indonesia Maju dan menduduki posisi Menteri ATR Kepala BPN. Dan saya mengatakan kepada beliau, terima kasih Bapak. Ini sebuah kehormatan, sebuah penah yang insya Allah bisa saya jalankan dengan baik, walaupun kita tahu waktunya singkat 8 bulan. Dan setelah itu saya disampaikan bahwa hari ini akan segera dilakukan pelantikan. Oleh karena itu, segera pertama saya berkomunikasi dan juga mohon waktu kepada Bapak Prabowo Subianto, karena beliau adalah pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju, yang baru saja kami mengakhiri perjuangan dalam pemilu kemarin. Dan yang kedua tentunya langsung saya bermohon waktu kepada Bapak Hadi Cahyanto, jika berkenan malam kemarin juga untuk bisa bersilaturahim. Karena jangan sampai ketemunya di istana, dan sedangkan saya perlu banyak mendengarkan nasihat wejangan, sekaligus juga arahan-arahan beliau, yang selama ini telah menjalankan tugas dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri. Video singkat tadi, mungkin hanya 10 menit tadi mungkin ya, tapi saya yakin dibalik 10 menit itu ada kerja yang luar biasa. Pagi siang malam Bapak Ibu sekalian di tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah, yang jelas di video tadi, hanya ada dua wajah. Wajah gembira, senyumnya lebar, dan wajah menangis. Tapi bukan menangis sedih, tapi terharu. Itu dua wajah dan dua ekspresi yang mudah-mudahan kita semua bisa terus menghadirkan bagi rakyat Indonesia. Bahagia dan terharu karena negara hadir. karena pemerintahnya hadir, karena menterinya hadir, karena pejabat-pejabatnya hadir. Dengan tulus. Dan ini menjadi kekuatan yang insya Allah bisa kita lanjutkan. ini sebuah perjuangan panjang dan membutuhkan kerja sama, kerja keras kita semuanya. Tadi malam saya juga, walaupun kurang lebih satu jam saja ya Pak Adi ya, saya mencoba untuk mendapatkan poin-poin penting. Dan beliau benar-benar menyampaikannya dengan penuh semangat. Ini yang bisa saya tangkap bahwa beliau bukan hanya mengerjakan business as usual, tidak terlalu mengedepankan hal-hal yang formalitas saja, pendekatannya juga bukan hanya teknokratik atau birokratik, tetapi ada passion, ada keinginan untuk melakukan di luar dari panggilan tugas. Dan saya harus bisa melanjutkan semangat itu. Walaupun hanya delapan bulan, tetapi mudah-mudahan tidak mengecewakan senior saya disini. Ya disini mantan Panglima TNI. Sebuah posisi yang tidak mungkin saya akan dapatkan begitu. Beliau luar biasa dan Alhamdulillah dalam ruang politik, dalam ruang demokrasi, kita tidak pernah tahu kapan akan bertemu lagi, bertemu lagi. Ternyata bertemunya di ruangan ini. Tidak pernah terpikirkan sekecil pun bahwa akan bertemu beliau lagi di ruangan ini. Dan tidak pernah terpikirkan saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon kami diterima apa adanya saya, istri, dan keluarga kecil kami dan tentunya ke depan kita bekerja bersama-sama untuk memajukan ATR dan BPN ini. Sama seperti Pak Hadi kami jalurnya jalur militer. Jadi tentu saya pasti Pak Presiden Jokowi tidak memberikan amanah ini atas dasar keahlian, ekspertis. Jadi saya tidak datang dengan sebuah keahlian. yang ahli adalah para dirjen para direktur di bawahnya direktur? Kasubdit nah ini juga saya belum hafal Pak ya jadi struktur pun harus saya segera ketahui beliau-beliau kalau saya lihat rekam jejaknya pendidikannya pengalamannya luar biasa. Saya tentu tidak bisa menghadirkan itu karena secara jujur saya mengatakan itu bukan keahlian saya tetapi insya Allah saya hadir dengan niat baik hadir dengan dedikasi dengan komitmen dengan culture of excellence dan tentunya dengan leadership dan management. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari ekspertis dari pengabdian panjang Bapak Ibu sekalian selama ini di jajaran ATR dan BPN. Jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya ingin belajar dan tentunya harus belajar cepat karena kalau belajaran lama-lama ya sudah selesai waktunya padahal tadi Pak Presiden Jokowi menitipkan tiga hal utama yang pertama adalah segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin kapabel semakin kredibel dan sustainable yaitu sertifikasi elektronik semalam saya diberikan arahan oleh Pak Hadi ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal termasuk sengketa-sengketa tanah tumpang tindih termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear gebuk-gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan Pak loud and clear termasuk juga bagaimana redistribusi tanah ini bisa menghadirkan tiga hal keadilan kemajuan kesejahteraan jadi kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elektronik Pak Presiden Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading ini bisa lebih sukses lagi kemudian yang terakhir tentang mencapai target sekitar 120 juta bidang PTSL ini juga pekerjaan yang luar biasa mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam walaupun itu penting sekali tanpa keadilan rakyat tidak mungkin bisa sejahtera tapi juga kita ingin ATR dan BPN sesuai dengan semangatnya sesuai dengan motonya melayani profesional dan terpercaya tadi juga bisa menjadi bagian yang yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi drivernya selain net dari ekspor dan impor tapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar government spending domestic consumption dan terakhir tentunya investasi nah bicara investasi para investor tentu membutuhkan kepastian hukum betul Pak Hadi ya jadi disinilah mudah-mudahan kita memberikan rasa aman rasa nyaman bagi investor baik dalam maupun luar negeri agar bisa tumbuh dan bisa membangun ekonomi kita membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan demikian tentu setelah itu adalah kesejahteraan jadi Bapak Ibu sekalian kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mohon bimbingan dari para senior sekalian dan saya juga ingin lebih cepat untuk mendengarkan langsung dari para pejabat teras ATR dan BPN ini mudah-mudahan besok lusa dan seterusnya tadi juga saya catat Pak Hadi ada prioritas ke Riau Kaltim Bali termasuk juga melakukan raker di Jakarta ini mudah-mudahan bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya terakhir tentunya saya mohon maaf jika ada dalam keseharian nantinya kita belum langsung dekat tapi saya sekali lagi berjanji untuk lebih mengenal struktur lebih mengenal orang per orang termasuk juga tukksi yang dimiliki masing-masing sekali lagi terima kasih atas sambutannya semoga Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa senantiasa memberikan perlindungan kekuatan kesehatan untuk kemajuan kita semuanya terima kasih sekali lagi Pak Hadi selamat bertugas di tempat yang baru termasuk satu saya akan mengejar ketertinggalan saya dibilang pantun saya baru menyiapkan satu tapi sudah di berondong lima jadi gak akan saya keluarkan sekarang tapi akan saya perbaiki kinerja ini supaya remunya 100% itu saja Bapak Ibu selalu sekalian salam hormat dari Bapak SBY beliau juga mendoakan Pak Hadi dan semuanya terima kasih beliau juga tentunya berharap kita semua semakin maju ke depan terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati